ala arsi tinggi di atas arsnya cuma mereka na'udhu bila min dari sampai tidak melek-melek terus menuduh wahabi apakah Imam Zan itu wahabi karena meyakini Allah di atas ars ini sekali lagi kata Sheikh Abdul Aziz bin Bas, dalilnya ayat, hadis, ijama, dalil fitrah dan juga dalil al-akal kata para ulama makanya kata beliau, wa'lam anul haq ini yang benar, ini bukan khilaf istihad ini khilaf antara akidah yang sehat dengan akidah yang batilah bahkan kata para ulama diantaranya Imam Ibn Abil Is al-Hana firahimallah, man angkara uluwallah fissama fahuwa fir'auniyun barang siapa mengingkari Allah di atas langit, dia pengikut fir'aun mau jadi pengikut fir'aun wa'man asbata uluwallah fissama fahuwa musawin muhammadi barang siapa yang menetapkan Allah di atas ars, di atas langit, maka dia pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam ya, ini pembeda antara kesesatan dan kebenaran, makanya kalau ada yang menuduh, ya kita sesat, wahhabi sesat ya, justru sekali lagi ini memutarbalikkan fakta, namun jangan heran ya, fir'aun itu menuduh Nabi Musa sesat paham? itu siapa? lagi-lagi fir'aun berarti mereka juga apa? pengikut? fir'aun pernah mengatakan kata fir'aun, biarkan aku membunuh Musa, agar dia berdoa kepada rob'nya, aku khawatir dia merubah agama kalian dan aku khawatir dia menampakkan kerusakan di atas muka bumi ini ya, Nabi Musa kalimullah dituduh apa? berusaha Nabi Nuh alih salam dituduh oleh kaumnya innalanarokafidolalinmubin sesungguhnya kami melihatmu wahid Nuh dalam kesesatan yang nyata Nabi Nuh ketika dakwah tawhid dituduh apa? ha? sesat maka jangan heran kalau ada da'i tawhid dari awal sampai mau meninggal dunia tetap ada tawhid dituduh apa? seperti Abu padahal yang seperti Abu Lahab ya dia yang menentang dakwah apa? at-tawhid ini namanya maling teriak maling jangan heran tadi Nabi saja dituduh apa? sesat Nabi Hud alih salam ketika menyeru kepada tawhid dalam surat ala araf wa ila adin akhahum hudan kala ya kami ibudullah malakum min ilahim ghiru kami kata Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad beliau berkata ya kami ibudullah wahi kaum kuibadahilah Allah kalian tidak memiliki sesempatan yang hak kecuali kecuali Allah apa jawaban? kaum Ad kata para pembesar dari orang-orang kafir ya dari kaum Nabi Hud dari kaum Ad mengatakan kami melihat muwahihud fisafaha dalam kedunguan dalam kebuduhan dan kami mengira dan kami menganggap engkau itu berdusta bang ini musuh dakwah tawhid selalu memutarbalikan fakta ya Abu Jahal menuju Nabi Muhammad sesat sama juga dengan Abu Jahal kontemporer ini bang nah selamat 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 menikmati